Pertanyaan dari Yans di Jakarta. Kekurangan pendidikan kita dalam konteks kebangsaan atau munculnya paham-paham intoleransi itu saya kira adalah karena kurangnya penekanan dalam proses-proses pendidikan itu hal-hal yang menyangkut, secara substantif menyangkut kebangsaan. Jadi kebebasan akademik yang ada di kampus, di lembaga pendidikan kita itu tidak diarahkan ke arah tujuan-tujuan dalam langkah menciptakan kerugunan. Mata kuliah-mata kuliah yang relevan seperti pendidikan Pancasila, pendidikan bela negara ataupun sejarah, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, dan sebagainya tidak diarahkan untuk menciptakan kerugunan, menciptakan harmoni. Mata kuliah itu berdiri sendiri, tidak ada kontekstualisasinya dengan tujuan-tujuan persatuan, tujuan-tujuan toleransi, harmoni yang ingin diciptakan di dalam masyarakat Indonesia ini. Nah, oleh karena itulah, maka kemudian di kalangan mahasiswa menjadi mudah terjerumus ke dalam pikiran-pikiran yang tidak toleran atau kepada pikiran-pikiran yang radikal. Karena memang mata kuliah, substansi mata kuliah yang mereka terima itu sama sekali tidak ada kontekstualisasinya untuk membangun kehidupan bangsa, kehidupan kampus, kehidupan kampus, kehidupan bangsa yang harmonis, yang damai, yang toleran. Ini yang tidak terjadi di banyak perguruan tinggi kita. Dan ini saya kira harus diperbaiki. Karena kampus ini kan sangat strategis di mana mahasiswa-mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi ini kan calon-calon pemimpin dalam berbagai bidang. Kalau misalnya selama kuliah mereka tidak dipahamkan mengenai pentingnya toleransi melalui mata kuliah, berbagai mata kuliah tadi, maka bisa dibayangkan masa depan di Indonesia ini nanti akan dipanduhi oleh lulusan-lulusan perguruan tinggi yang tidak toleran. Jadi oleh karena itulah saya kira perlu dilakukan pembenahan, diperlukan reformasi di perguruan tinggi dalam rangka itu adalah memperkuat kembali kebangsaan dan sekaligus dengan kuatnya rasa kebangsaan itu, maka kemudian kita bisa terhindar dari berkembangnya paham-paham intoleran dan radikal.